Karena mereka sudah usia ya, tapi ya untuk ukuran atlet sih masih oke lah ya. Jadi tidak terlalu full untuk latihan mereka, tapi sebatas kemampuan mereka saja. Biasanya saya kalau Aksan Hendrik itu sebelum main masuk ke lapangan, kita ada diskusi sedikit gitu. Mereka tipenya komplit ya, bisa main keras, bisa juga main pelan, bisa defensif juga, bisa nyerang juga, jadi komplit lah. Cara main mereka beda, nggak sama seperti pemain-pemain muda, terlalu temponya cepat. Jadi ini mainnya di pengaturan pola mainnya, irama mainnya, ntar kapan cepat, kapan lambat, itu lihat situasi di lapangannya. Seperti itu. Untuk menjadi juara sih, ya kemungkinan sih ada aja ya. Kemarin juga kan waktu di All England, waktu Kevin sudah kalah, dia bisa buktikan. Kemarin dia menjualnya Kevin Kidion kalah pertama, jadi kemungkinannya ada, besar lah. Ya menurut saya sih potensinya terbuka lebar buat mereka, karena setelah mereka menjuarai kejuaraan penting, seperti kejuaraan dunia World Champion ini bisa mereka raih juara. Itu menambah motivasi, menambah keyakinan, dan menambah apa namanya, saya sebagai pelatih juga optimis gitu. Mereka tetap masih bisa bersaing dan bisa berprestasi di Olimpik 2020. Mainnya tenang ya, terus percaya dirinya ada, ya itu aja sih. Jadi pengalaman lah, eksperiennya bagus. Ya kalau menurut saya sih persentasenya mungkin lebih banyak kelebihannya ya, kekurangannya tetap. Siapapun pemain itu ada kekurangannya. Kekurangannya itu ya pasti, karena mereka usianya sudah ada, pasti kondisi fisiknya, fisik kecepetan sama powernya pasti agak sedikit menurun. Tapi kelebihannya mereka itu kan tenang, antisipasi bolanya tepat, penempatan bolanya juga matang. Dan itulah ciri-ciri pemain apa namanya senioro. Yang pertama pasti disiplinnya ya, mereka tuh disiplin lah. Ya terutama, ya dua-duanya, Endra Aksan disiplin dalam lati. Jadi waktu latihannya, di luar lapangan juga disiplin, di dalam lapangan disiplin, itu yang perlu dicontoh. Contoh buat Aksan Endra ini banyak. Jadi karena role modelnya Ganda Putra ini salah satu contohnya ini kan, Endra Aksan. Jadi banyak ya, misal kedisiplinannya, motivasinya, gak mau ngalahnya sama pemain muda. Walaupun mereka sudah punya keluarga, ninggalin keluarga begitu lama, tetap ada. Jadi pengaturan waktu, disiplinnya, motivasi mereka tuh harus jadi contoh buat pemain-pemain muda ya. Walaupun mereka sudah berkeluarga, pengaturan waktunya, dan yang pasti mereka juga gak mau kalah sama pemain-pemain muda. Nah kalau yang seniornya aja gak mau kalah, yang mudanya harus lebih daripada mereka. Kalau saya tidak salah tuh 2017 atau 2010, saya lupa. Sebelas ya, itu Endra datang waktu pertandingan di Swiss Open itu. Endra ada bicara sama Aryono. Waktu itu Aryono masih ngelatih Ganda Putri. Saya udah di Ganda Putra. Waktu itu ngomongnya di lapangan warming up court di San Yaakob itu, yang kemarin mereka juara itu. Endra bilang sama Aryono, dia bilang dia mau balik lagi ke pelatas. Karena waktu itu dia udah luar pelatas sama Cido kan. Dia mau balik lagi, cuman gak ngomong ke saya langsung, ngomongnya ke Aryono. Nah dia bilang sama Aryono, wah tolong ngomongin ke Koko Heri mau gak saya mau balik lagi ke pelatas, bisa gak? Kebetulan Aryono sama saya tidurnya satu kamar. Aryono bilang, Her, Endra mau ngomong masih bisa gak dia mau balik lagi ke pelatas, lu mau gak terima di pelatas. Dia bilang, ya udah besok aja ketemu, ngomong di lapangan, suruh temuin saya di lapangan. Ya udah besoknya ketemu, terus ngomong apa Kis? Ini kok pertanyaannya Endra tuh ngomongnya gini, kok saya masih bisa prestasi gak? Pasti Kis masih bisa, kamu masih bisa prestasi. Gimana kalau saya balik lagi ke pelatas. Koko Heri masih mau, ya udah bisa kamu atur aja surat-suratnya, nanti saya bantu ngomong ke PBSB. Kalau Aksan ini kan tipe pemain belakang ya, saya Endra mainnya pemain depan. Jadi saya gabungin, saya punya feeling nih bisa, ya ke depannya bisa baik lah. Jadi awalnya saya membentuk Aksan sama Endra. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.